Disini saya ada contoh game attack on titan dan file nya itu RAR Kemudian setelah saya ekstrak dan hasil dari ekstrak nya itu berbentuk file PKG yang tersplit beberapa bagian seperti ini Untuk caranya teman teman bisa cek video ini Oke jumpa lagi di PS Arena kali ini saya akan memberi contoh video cara install atau cara agar game yang terbagi-bagi game PKG yang di-split Seperti contohnya tadi disini saya ada contoh game attack on titan yang disini saya mendownload yang versi inggrisnya Dan harus kita ekstrak menggunakan aplikasi RAR Nah setelah masuk di aplikasi RAR Disini kita ekstrak dulu karena file nya itu setelah kita download file nya itu berbentuk RAR Oke kita cari di folder download ya Nah kita buka di folder OT Nah disini file nya RAR Karena disini part nya ada banyak Ada part 1 sampai dengan part 16 Disini yang kita pilih hanya part 1 saja Kita checklist yang part 1 saja Kemudian kita ekstrak di icon ekstrak ini Nah untuk lokasi tujuannya langsung saja kita pilih ok ya Dan jangan lupa ya disini folder nya Lokasi tujuannya teman teman harus ingat dan harus tahu Folder lokasi ekstrak nya Ya dan kemudian disini proses ekstrak nya itu cukup lama ya Jadi kita harus mengekstrak menggunakan RAR Kalau menggunakan explore itu nanti tidak bisa kita ketahui prosesnya selesai atau tidaknya ya Kalau pakai RAR seperti ini kan kita tahu Nah bisa teman teman lihat ya disini PKG 666 01 Jadi terbagi Bukan part 1 part 2 seperti itu ya Tetapi di split ya ini PKG nya Oke langsung kita percepat saja Lalu kemudian buat teman teman yang belum tahu ya Cara transfer file ya bisa lihat di video saya sebelumnya disini Cara transfer file dari HP ke PS3 Nanti pelajari terlebih dahulu Kalau sudah paham langsung saja kita lanjut ke langkah selanjutnya Disini saya di aplikasi explore Nah kemudian karena tadi sudah terextrak ya Sudah selesai ekstrak nya menggunakan aplikasi RAR Langsung saja kita buka di penyimpanan internal dan buka di folder download Buka lagi folder AOT nya Dan disini hasil ekstrak nya Teman teman bisa lihat ya Copy of download Nah ini kita buka lagi Nah ini hasil ekstrak nya Ada folder fix nya Ada juga folder PKG Tetapi folder PKG nya ini Perbagi bagi menjadi sampai 15 16 Karena tadi awalnya 00 Jadi mulai dari 00 sampai 15 itu jadi 16 file Jadi ini kita tidak bisa menginstal Seperti file-file PKG lainnya Kalau file-file PKG lainnya Biasanya kita install itu Urutan secara part 1, part 2, dan seterusnya Kalau ini tidak Caranya beda Dan disini teman teman Yang harus teman teman lakukan File-file PKG ini tidak kita Salin ke folder package seperti biasanya Tidak Jadi folder yang ini Yang ini ya Bagian ini Kita pindahkan dulu ke dev HDD 0 Jadi biarkan saja seperti itu Tapi kita pindahkan dulu di dev HDD 0 Artinya Jadi nanti Size atau space yang harus dibutuhkan itu Harus dua kali lipat Contohnya disini Nah Size nya itu kan Size nya itu kan 16 GB Otomatis Sekitar 32 GB Ya Nanti Haris internal PS3 yang harus dikosongkan Oke Kita taruhnya di folder di dev HDD 0 Jangan lupa di dev HDD 0 saja disini Nah bagian ini Kemudian yang ininya kita copy seluruhnya Di folder npeb 02365 Nah bagian ini saja Yang kita salin Kemudian kita pilih salin kalau sudah seperti ini Nah pastikan ya salin ke dev HDD 0 Jadi tidak kita salin PKG nya itu ke folder package ya Seperti biasanya tidak Karena ini beda kasusnya Oke dan jika prosesnya sudah selesai kita bisa cek ya Nah ini folder ini ya sudah masuk dan isinya seperti ini masih seperti ini Jadi kenapa dibiarkan seperti ini kalau kita foldernya Kalau file PKG ini kita taruh di folder package Nanti tidak menyatu secara otomatis Jadi tidak akan Menjadi satu lah file-file ini Nanti kita satukan file ini File PKG yang sudah Tersplit ini Kita satukan melewat multiman Oke jadi sekarang kalau sudah seperti ini Langsung saja kita buka Multiman atau MMCM di PS3 nya Ya oke kemudian kita masuk ke MMCM ya Untuk PS3 yang hand jalankan dulu enable hand ya Jangan lupa buat teman-teman yang transfer file Jadi tadi pelajari dulu cara transfer file nya Di sini saya menggunakan contoh S3 hand ya Kalau PS3 cf juga bisa sama Oke kemudian kita buka di Defadd 0 ya Root dulu biar nggak bingung teman-teman Buka PS3 root Klik saja Enter atau X2 kali Kemudian kita buka di Defadd 0 Nah kemudian kita cari di Folder NPEB 02365 Yang ini ya Folder AOT nya Kita buka Nah di sini ada Icon bintang-bintang ini ya Ini file PKG ya Cuma Itu sudah terbagi-bagi Atau di split ya Nah di sini Teman-teman cukup copy bagian yang 66600 ya Kita copy Kemudian kita pastikan di Folder package Kita buka ini ya Folder package nya Nah kita pastikan di sini Nah di sini langsung kita pilih Yes enter Jadi Satu file PKG tadi Itu hanya 1GB kan Karena Tadi seluruhnya ada 16 Jadi totalnya hampir Ini 15,4 ya Hampir 16GB Jadi ini nanti akan menyatu Dengan secara otomatis Tanpa kita copy keseluruhnya Jadi yang di copy hanya yang Yang 66600 Ini nanti akan menyatu otomatis Dan menjadi Satu file PKG Dan ini prosesnya Tergantung gamenya ya Kalau misalkan ada teman-teman Mencoba game lain juga Akan beda ya Oke kita percepat saja Nah lalu Jika sudah selesai ya Prosesnya Nanti akan menjadi Satu file PKG seperti ini ya Nah ini 15GB ya 15GB lebih sebenarnya tadi Nah seperti ini Kemudian Kita kembali ke Folder NPEB yang tadi ya NPEB 02365 Nah di sini folder ini Karena prosesnya copy tadi sudah selesai Jadi file-file ini sudah kita tidak butuhkan ya Kita bisa tandai semuanya Kita menekan tanda X ya Untuk menandai Nah seperti ini Tandai X Sudah berwarna biru semua Kemudian kita tekan bulat Untuk menghapusnya Untuk memberi ruang Kita enter Nah Setelah kita sudah hapus Nah ini ada satu folder lagi Ini adalah file fix ya File fix 421 Kita bisa cut atau pindahkan Ke folder package File fix tersebut Itu fungsinya itu untuk Membuka ya Membuka game nya agar bisa dimainkan di PS3 CEV Kita pastikan di sini Jadi kalau teman-teman PS3 nya CEV Nanti membutuhkan file fix ini Dan ini biasanya sudah termasuk Ada di situs Teman-teman bisa dapatkan game nya ya Nah di sini sudah ada 2 file PKG ya AOT dan file fix nya Dan untuk yang untuk hand Nanti file fix nya itu yang 341 Sampai 355 Biasanya seperti itu Nanti kita akan coba Di PS3 CEV Eh di PS3 hand ya Apakah file fix 421 ini sudah cukup Bisa memainkan atau tidak Oke langsung saja Kalau sudah selesai seperti ini Kita quit dari MMCM ya Kita keluar dari menu MMCM nya Dan coba kita install di menu utama Ya di menu XMB ini Kita masuk ke package manager Kemudian pilih install package files Nah di sini bisa pilih di standard Kalau ada ya Kalau tidak ada pilih ke Nah di sini tidak ada ya Jadi kita pilih di PS3 System Storage Nah di sini teman-teman ya Nah kemudian kita langsung saja Install game nya Nah di sini ada 2 file PKG ya Yang seperti saya jelaskan tadi Yang ini game nya Yang bawah ini adalah file fix nya Supaya bisa dimainkan Oke kita install file game nya Oke dan teman-teman Misalkan mengalami error kode Seperti ini 800-1006 Ketika menginstal file game PKG Misalkan teman-teman ada yang mengalami Kasus seperti ini Teman-teman Rename dulu atau Mengganti nama file PKG nya Caranya masuk kembali ke menu MMCM Oke Nah kemudian Disini Nah ini file PKG ini Ini kita rename ya Kita klik bulat Kemudian pilih rename Dan kita hapus Namanya Seluruhnya Kita ganti Bebas ya Disini saya mengganti Namanya dengan AOT aja Oke kemudian kita langsung tekan start Kalau sudah selesai Nah kemudian kita kembali lagi ke menu awal untuk menginstal file PKG ini Kita bisa klik X2 kali di folder PKG ini Untuk lebih cepat ya Kita pilih yes Nanti akan otomatis keluar dari menu MMCM nya Oke kemudian disini Kembali ke package manager dan install package files Ya disini kita langsung saja install file PKG AOT nya Ya dan disini berhasil ya temen ya Jadi tidak error kode seperti tadi lagi Oke karena prosesnya ini lama sekali Untuk penginstalannya Karena file PKG nya itu 16 GB ya Langsung saja kita percepat Dan jika sudah install komplit seperti ini Temen temen bisa langsung coba game nya ya Kita langsung coba game nya ya Disini sudah muncul game nya Oke dan hasilnya ada permintaan untuk lisensi ya Artinya kita harus menginstal file fix nya tadi ya Jadi file yang kedua ini file fix 421 Ini biasanya kita bisa gunakan di PS3 CFW Kita install Oke kita coba di PS3 hand ya Dan hasilnya di PS3 hand temen 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 Nanti akan mengalami blank atau ngehank ya Nanti dan PS3 nya ketika dimatikan Tidak sulit untuk dimatikan Harus dimatikan secara paksa Untuk mengatasinya disini temen temen Kembali lagi nyalakan PS3 nya Dan untuk kasus seperti ini temen temen Cari file fix yang 341 Yang tadi kan 421 Ini bukan ya 341 atau 355 Jadi kita download dulu file fix itu Cari dan download kemudian Seperti langkah yang awal tadi Kita transfer file fix tersebut lewat HP juga Nah seperti ini ya temen temen carinya ya Bagian seperti ini Oke kita bisa kembali lagi transfer file nya Setelah kita download Dan tentunya kita ekstrak dulu ya Nah ini sudah saya percepat aja ya Temen temen sudah tahu ya caranya Mengekstrak nya Jadi disini saya sudah ekstrak Nah pilih yang fix 341 355 Pilih yang 341 355 ya Untuk yang ps3 hand Kalau yang ps3 cf Cukup yang 421 aja Tadi sudah bisa dimainkan Kita salin yang file pkg ini Nah untuk yang ini kita salinnya ke folder pkg ya Bukan di deva dd0 Jadi langsung ke folder pkg saja Karena file pkg ini bisa kita langsung install Berbeda dengan yang kasus pertama tadi Yang file game nya itu tersplit banyak itu Kita harus satukan file nya lewat multiman atau mmcm Kalau ini karena file nya kecil Jadi langsung saja kita salin ke folder pkg Kita langsung salin yang ini ya Ya pastikan ya salin ke deva dd0 pkg Kita tekan oke kalau sudah Oke disini sudah masuk ya Langsung saja kita kembali lagi ke menu awal Ke ps3 nya ya Kita install file fix ini Ya caranya sama seperti tadi Kita masuk ke pkg manager ya Install pkg files Dan kita install yang fix 341355 Oke kita tekan back Dan kita sekarang bisa coba mainkan game nya Untuk teman teman yang belum tau ya Yang tadi kan attack on t10 itu di ps3 itu ada 2 macem Itu game nya itu sama aja Jadi ada 2 versi yang satu jepang Satunya lagi inggris ya Jadi kalau yang bingung bahasa jepang Pilih yang ini ya seperti ini Yang sama dengan yang saya pilih tadi Dan disini game nya bisa terload ya Bisa kita mainkan Jadi kita butuh file fix yang 355 ya 341355 untuk ps3 hand Kalau yang CFE cukup yang tadi aja Yang 421 Oke dan game nya sudah bisa dimainkan Sekian saja tutorial dari saya Selamat mencoba Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video trip saya selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!